Hai Jorge, bagaimana Anda? Terima kasih, kami baru datang ke Lombok. Adakah Anda menikmati? Ya, saya menikmati, sekarang beberapa hari untuk menikmati, dan kemudian... Pembalap MotoGP Mandalika kagum melihat taksi ahli kunci yang mereka temui di saat jalan-jalan untuk menikmati liburan sebelum balapan. Sebagian pebalap MotoGP seri ke-15 yang akan berlangsung 13 hingga 15 Oktober 2024 di sirkuit Mandalika telah tiba di Indonesia. Kabar kedatangan para pebalap di Indonesia itu terpantau melalui akun Instagram pribadi para pebalap. Salah satunya adalah pebalap MotoGP dari Pramak Racing, Jorge Martin. Terlihat dalam Instagram pribadinya, dia sudah berada di Mandalika. Dalam menggahan Instagram milik pabrikan Pramak Racing, Jorge Martin juga terlihat sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, sambil menghadap laptop dengan bergambarkan sirkuit Mandalika. Setibanya di Bandara Mandalika Lombok, Jorge Martin langsung disambut beberapa media. Direktur utama MGPA Priyandi Satria membenarkan ada beberapa rider yang telah berada di Indonesia. Kami dapat informasi dari media sosial. Pesan WhatsApp adalah beberapa rider sudah di Indonesia, sedang menikmati keindahan alam Indonesia. Kata Andi, sopan akrab direktur, ditemui di sirkuit Mandalika Sabtu 7 Oktober 2023. Menurut Andi, kedatangan para pebalap tidak seperti tahun 2022 saat masih pandemi COVID-19. Saat itu para pebalap datang bersamaan, namun tahun ini para rider dibebaskan kapan saja untuk datang. Jadi kami hanya menyediakan visa soal kedatangan tidak ada kewajiban untuk melaporkan ke kami MGPA. Tapi yang pasti mereka akan datang untuk balapan, kata Andi. Rider Moto2 Alon Solopes yang dari MotoGP Jepang langsung berangkat ke Indonesia. Iya, nampaknya juga sedang menikmati indahnya pantai di Bali. Udiknya dia dan temannya kehilangan kunci kontak motor yang disewanya. Lantas mereka langsung memanggil ahli kunci di sekitar lokasi tempat dia sedang jalan-jalan bersama temannya. Halangkah terkejut dan kagum para rider MotoGP itu melihat aksi tekan kunci yang begitu cekatan dan bisa membuatkan mereka kunci cadangan agar motor yang mereka kendarai bisa dipakai kembali. Koma tersebut dia bagikan dalam Instagram soal miliknya. Kita akan tidak berjalan-jalan semasa perjalanan. Saya harap juga. Karena tahun lalu kami ada kembali. Ya, saya tahu. 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 Anda harus menghubungi dia sebagai tim mekanik kamu di Mandalika. Ya. Ini rider nih pak. Ya, rider ini pak. Rider-nya di Moto2 ini. Besok dia mau balap di Mandalika. Oh. Is ini? Iya. Ya. Ya. Iya. Tapi saya harus menghadapi itu. Menurut info dari MGPA, selain berlomba dalam Pertamina Mandalika Grand Prix of Indonesia 2023 beberapa balap juga akan melakukan penanaman koral di pantai Kuta Mandalika Aksi ini dilakukan bertujuan untuk mendorong rasa tanggung jawab dan keberlangsungan hidup ekosistem terumbuk karang yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 MGPA sudah melakukan koral tentation selama ini dan menjadikan kegiatan ini ke dalam rangka acara Indonesian GP demi membangun kawasan Mandalika Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya